Rian Kurnia siap bersaing di starting eleven Persib Bandung Mungu Bandung telah menambahkan satu lagi pemain ke dalam squad mereka jalan kompetisi Liga 1 2023-2024 Rian Kurnia, pembina asal Bogor bergabung dengan Persib setelah diambil dari Persikabos 1973 Mereka menandatangani kontrak selama 2 tahun dengan Rian setelah berhasil memenangkan persaingan dari klub lain yang ingin rekrut pemain muda itu Rian menyadari bahwa masuk ke dalam squad Persib yang sudah dipenuhi dengan bintang-bintang akan menjadi tantangan tersendiri baginya Terlebih lagi, sebagai pemain sayap, ia akan memiliki banyak persaing untuk memperolehkan menit bermain Namun pemain berusia 26 tahun itu tetap yakin bahwa ia memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dan bersaing di tim Melihat ada peluang yang bersaing dari dalam tim, peluang itu masih ada selagi kita mau berusia dan membuktikan pada pelatih bahwa saya siap dengan kemampuan saya sendiri Sebelumnya Rian telah bermain untuk bermain beberapa klub seperti Persita, Sulutu United, dan Arema Sebelum bergabung dengan Persikabos 1973 pada musim lalu Banyak yang mengira bahwa Rian pernah menjadi bagian tim di Cloud Persib karena ia pernah memposting foto di Instagram dengan menggunakan GSD Persib Namun Rian membantah rumah tersebut dan mengklarifikasi bahwa ia hanya diminta untuk membantu tim di Cloud Persib dalam setelaga uji coba saja Karena tim tersebut kekurangan pemain Nah itu banyak permoral saya di Cloud Saya belum pernah di Cloud Waktu saya di PON, ada uji coba di Cloud lawan Persib karena anak-anak di Cloud tidak lengkap Saya mengisi kekosongan itu arahan dari coach Atau pemain berusia 26 tahun tersebut Kedatangan Rian ke Persib juga memungkinkan untuk bertemu kembali dengan beberapa rekans timnya di PON Jabar 2016 Seperti Abdul Aziz, Hanhan Hardiana, Erwin Namdani, dan Febri Haryadi Kalau Rian ini memang dari PON itu memang sudah kena mereka Dan saya senang bisa satu tim lagi dengan mereka Tambah Rian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!